Intro Persoalan oper kapasitas tahanan di lembaga pemasarakatan sudah lama muncul. Upaya penambahan rumah tahanan pun telah dilakukan, namun tetap saja terjadi penambahan tahanan. Akibat banyak tahanan yang masa hukumannya harus lama bertahan di dalam lembaga pemasarakatan. PPR RI melakukan kunjungan kerja di Banjarmasin guna mendengar langsung upaya yang telah dilakukan pihak Kementerian Hukum dan HAM wilayah Kalimantan Selatan dalam penanganan dana dan lembaga pemasarakatan. Meski telah dilakukan berbagai upaya, persoalan oper kapasitas tahanan masih menjadi PR bagi semua pihak. Melihat kenyataan ini, Ketua Tim Komisi 3 Desmond J. Mahesa mengatakan pihaknya akan terus berupaya membantu melalui penganggaran dan pengawasan ketat agar lembaga pemasarakatan dapat menjadi lebih baik untuk warganya. Selain itu, peran pemerintah daerah setelah tahanan bebas harus lebih diperkuat agar mengurangi kejahatan baru. Apakah masalah narkoba, masalah orang-orang penghuni yang ada di daerah ini? Berapa persen penghuni dari daerah ini? Ini pemerintah daerah atau tidak? Karena bahas problem. Pembinaan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Sementara anggota DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsi mengatakan pihaknya akan melihat sistem undang-undang khususnya masa hukuman yang menjadi salah satu faktor menumpuknya tahanan di dalam lembaga pemasarakatan. Sinergi antara undang-undang itu sendiri dalam menuntutkan jumlah tahun hukumnya dan kasus untuk memberian rehabilitasinya sehingga ada keterpaduan. Jangan sampai jumlahnya terus semakin banyak. Pada waktu yang sampai peredaran narkoba dengan undang-undangnya ya kita tahu paling tidak 4 sampai 5 tahun yang terus bertambah. Kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ini diharapkan menjadi bagian penting guna perbaikan sistem sarana dan prasarana lembaga pemasarakatan. Amri Wandi dan Pauzi Ipau TV RI Kalimantan Selatan Pengajar SMA Banua Boarding School asal Turki mengaku adanya kesalahan informasi yang didapat kedutaan besar Turki terkait aktivitas mereka di Kalimantan Selatan. Karena mereka bekerja untuk amniti Australia yang ditugaskan di SMA Banua Boarding School dan tidak terkait yayasan pasiat Turki. Salah seorang pengajar asal Turki yang bernaung di bawah Amniti College Australia dan bekerja untuk SMA Banua Boarding School Kalimantan Selatan, Kupuk Pilgik, mengatakan ada kemungkinan kesalahan informasi yang masuk ke kedutaan Turki di Indonesia karena aktivitas mereka tidak terkait langsung dengan yayasan pasiat Turki yang diduga menjadi jaringan Petullah Gulen. Saya bingung, saya dengar yang ketika dengar beritanya, berita apa itu yang yang ke duta besar mau tutup, tapi yang sekolah SMA Banua bukan yang sekolah yayasan, sekolah semesta walaupun bukan yang yayasan Turki juga sekolah SMA Banua, cuma yang pemerintah kalau yang pemerintah, kalau mau tutup, yang ambil putuskan pemerintah saja. Sementara Kepala Sekolah SMA Banua Boarding School Zainuddin mengaku pihaknya melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa dan kepada orang tua siswa, diminta untuk tidak khawatir. Yang jelas kemarin, sehari Jumat itu pada saat kita melihat berita itu di koran, kita langsung lapor dengan Pak Hadis dan Pak Hadis instruksikan supaya kegiatan keuangan berjalan dengan baik seperti biasa, pengawasan dilaksanakan, supervisi dilaksanakan, dan itu yang kita bantukan. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Ngadimun menegaskan SMA Banua adalah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bukan milik yayasan pasiat Turki. Saya katakan kembali bahwa SMA Banua ini kan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga SMA Banua tidak mungkin akan diubarkan. Kerja SMA Banua tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan proses pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski tetap beroperasi pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tetap menunggu arahan pemerintah pusat terkait kerjasama yang telah terjalin dengan para pengajar asal Turki di SMA Banua, Kalimantan Selatan. Emri Wandi dan Ipau, TVRI, Kalimantan Selatan Meski tidak ada korban saat runtuhnya pelafon di beberapa kelas SD Negeri Awang Bangkal Timur, Kabupaten Banjar yang telah beberapa waktu lalu, orang tua siswa tetap khawatir, pasalnya sampai saat ini belum ada perbaikan. Pelafon ruang belajar di SD Negeri Awang Bangkal Timur, Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu runtuh. Beruntungnya saat kejadian, aktivitas belajar mengajar di sekolah ini sudah jam pulang. Seperti yang tampak di ruang belajar kelas 4, langit-langit ruang belajar menyisakan kerangka pelafon dan sisa puing-puing reruntuhan. Kondisi kelas yang sekarang tetap digunakan untuk aktivitas belajar mengajar, menuai kekhawatiran bagi orang tua siswa. Karena tidak melihat kemungkinan, sisa kerangka kayu yang sudah tampak lapuk dan puing pelafon akan runtuh kembali. Dengan habisnya jatuhnya lepon, sebagai orang tua kami merasa khawatir. Harapannya segera diperbaiki. Pihak sekolah sudah menyampaikan ke dinas terkaitan mengajukan permohonan perbaikan. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Baik itu perbaikan yang sudah runtuh maupun renovasi pelafon di ruangan lainnya yang sudah berumur. Andi Syam, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, Mewartakan. Terima kasih telah menonton! Ketika hasrat memiliki muncul, berbagai upaya dilakukan. Ketika rasa takut kehilangan muncul, berbagai upaya akan dilakukan. Ayahmu telah ditolong oleh jutaan peserta JKN KIS. Terima kasih peserta JKN KIS. Iuran Anda telah menolong kami dan orang lain. Dengan gotong royong, semua tertolong. Jumlah kasus narkotika yang ditangani jajaran Poles Kota Banjarbaru di tahun 2016 mengalami peningkatan dengan total 131 kasus. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 113 kasus. Hingga pertengahan tahun 2016, di bulan Juli, tingkat peredaran narkotika yang berhasil ditangani jajaran Sat Narkoba Poles Banjarbaru menunjukkan angka peningkatan. Menurut Kasat Narkoba Poles Banjarbaru AKP Sumardi, kasus yang ditangani untuk menjerat pelaku tingkat pengedar dan bandar narkotika di wilayah Kota Banjarbaru meningkat setiap tahunnya. Dari data yang ada di tahun 2015, kasus yang berhasil diungkap sebanyak 113 kasus dan di tahun 2016 meningkat menjadi 131 kasus. Untuk kasus narkotika yang ditangani oleh Poles Banjarbaru, jika dibandingkan dengan tahun 2015, memang secara kuantitas itu ada peningkatan, di mana sampai dengan bulan Juli tahun 2016 ini jumlah kasus yang kita tangani ada 131. 131 kasus, sementara untuk tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ada 113 kasus. Jadi, bila dibandingkan dengan tahun 2015, otomatis ada peningkatan. Sedangkan jumlah tersangkanya juga ada mengalami kenaikan. Dan, untuk tahun 2016 jumlah tersangka yang kita amankan selama tahun 2016 ini ada 187 orang. Peningkatan tidak hanya dalam jumlah kasus yang ditangani, namun juga para pelaku penyalahgunaan barang haram, juga meningkat dengan 187 tersangka pengedar dan bandar yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Dan sebagian lagi ada yang menjalani rehabilitasi di BNN Kota Banjarbaru. Dari Banjarbaru, Nudin Yusuf, kontributor TPRI Kalimantan Selatan, Muartaken. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan kabut asap di lahan gambut, akan dibuat 50 sumur bor di kawasan rawan kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Guna memastikan pemanfaatan sumur bor di kawasan rawan kebakaran lahan gambut dan kabut asap di kawasan Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, dilakukan peninjauan kelapangan oleh Badan Restorasi Gambut Pusat bersama Badan Restorasi Gambut Daerah Kalimantan Selatan. Peninjauan ini guna memastikan pembuatan sumur bor di 50 titik sebagai langkah antisipasi kebakaran lahan. Restorasi itu salah satu yang menjadi prioritas utama yang direstorasi itu adalah apabila lahan tersebut mengalami kebakaran. Jadi kita memilihnya dekat bandara ini, di samping kita mengindungi bandara kita, memang karena setiap tahun ini mengalami kebakaran sehingga menjadi kebukat. Karena untuk menaikkan muka air hanya dengan menutupkan alat itu butuh waktu, jadi juga menggunakan intervensi teknis engineering, menaikkan muka air dengan tadi teman-teman dari Balai Rawa akan beresperimen dengan rekan-rekan TRG atau BRG Provinsi Kalsel dan kami di BRRI untuk mengelola saluran air, menampung air lebih banyak dan menyimpannya sehingga Badan Restorasi Kemarau tetap ada air yang kita simpan. Sementara itu pihak pemerintah daerah menyambut baik upaya pembuatan sumur bor di 50 titik lahan gambut dan berharap agar segera dapat dimanfaatkan guna antisipasi kebakaran lahan dan kabut asap. Karena kegiatan ini tidak hanya menyangkut perbaikan hidrologi di kawasan gambut, tapi juga tadi sepertinya memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan itu. Peninjauan ini diharapkan benar-benar tepat guna karena dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran di lahan gambut dan kabut asap benar-benar mengganggu berbagai aspek kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, dan ketahanan sosial masyarakat. Amri Wandi dan Pauzi Ipau, TVRI, Kalimantan Selatan Upaya penjagaan dan pengendalian angka penyebaran infeksi nasokomial di rumah sakit merupakan hal penting. Selain sebagai penjaminan mutu layanan yang berkualitas bagi masyarakat di bidang kesehatan, juga menjadi daya dukung bagi rumah sakit menuju penilaian agreditasi KARS-PERSI 2012. Berdasarkan data rumah sakit di seluruh dunia, angka infeksi nasokomial terus meningkat, mencapai sekitar 9 persen, variasi 3 hingga 21 persen, atau lebih dari 1,4 juta pasien rawat inap di seluruh rumah sakit. Keberadaan Sentral Steril Supply Department, CSSD secara terpusat, mempunyai peranan vital untuk pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Memaksimalkan peranan CSSD, khususnya sumber daya manusia dalam upaya pencegahan, digelar pelatihan CSSD yang diikuti 35 peserta se-Kalimantan, dan 18 orang dari Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Pelatihan yang digelar selama 3 hari ini, menurut Direktur Rumah Sakit Umum Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin, Dr. Ishak Zulkarnain Akbar, merupakan program tahunan dengan tujuan untuk menekan angka infeksi, selain juga menekatkan akreditasi KARS bagi rumah sakit. Sekarang itu menjadi sangat penting, dia merupakan suatu departemen yang independen, di mana dia bertugas untuk mulai menerima barang-barang yang mau diserilkan, mendekontaminasi, mencuci, kemudian mendreping, mensterilkan, menyimpan, dan mendistribusikan. Nah, itu semua adalah suatu tugas yang sangat berat, dan merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting, sehingga diperlukan SDM yang handal. Sesti ini adalah untuk menekan angka infeksi di rumah sakit, sekelegus meningkatkan nilai akreditasi rumah sakit menuju akreditasi versi 2012. Pelaksana tugas Ketua Persatuan Instalasi Sterilisasi Indonesia, Indarwati, mengatakan, kesadaran dalam upaya pencegahan penanganan infeksi pada fasilitas kesehatan di rumah sakit diakui semakin meningkat. Dari data, nilai kesadaran berdampak pada menurunnya angka infeksi di rumah sakit, yang dimulai dari hal-hal kecil. Sudah lebih baik ya, dari yang tempoh-tempo yang dulu, karena itu kami dari Pipsi memang akan selalu memberikan ya, memberikan edukasi, supaya semuanya yang memang kita inginan itu tercapai. Tapi ya alhamdulillah itu dimulai dari mungkin buka cuci tangan, kemudian juga pelaksanaan kegiatan sterilisasi itu mulai dari dekontaminasi, pembersihan. Rumah sakit Ansari Saleh telah memiliki gedung khusus CSSD, bahkan di tahun ini kembali menerima alat baru penunjang sterilisasi alat medik. Keberadaan sentralisasi CSSD sangatlah vital dalam penunjang pelayanan prima, selain juga mendukung rumah sakit, menuju penilaian akreditasi KARS versi 2012. Rini Mulyana, TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Jelang peringatan hari ulang tahun ke-31 TVRI Kalimantan Selatan tahun ini, Bupati Wali Kota Sekalimantan Selatan, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, didaulat menjadi pembaca berita dalam program Berita Habar Banua. Indonesia saat ini sudah masuk menjadi negara darurat narkoba, bahkan di beberapa kasus, narapidana pun bisa memakai bahkan mengatur peredaran narkoba dari dalam lapas. Jika ada petugas sipir yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas, akan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang berikut. Beginilah Gaya Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Siti Wasila, saat menjadi pembaca berita dalam program Habar Banua TVRI Kalimantan Selatan. Meski baru pertama kali, keduanya tampak lancar dan santai menjadi seorang penyiar berita. Keduanya mengaku menikmati perannya sebagai penyiar, dan juga berharap TVRI Kalimantan Selatan dapat lebih maju di pertambahan usianya. Biasanya diberitakan malah jadi baca berita ya, luar biasa. Dan saya kira ini mudah-mudahan improvisasi dari teman-teman di TVRI, Kalimantan Selatan khususnya, terus bisa memberikan inspirasi bagi pemberitaan, masyarakat dan warga Kalimantan Selatan, dan juga khususnya warga Kalimantan Selatan. Gimana Bu? Ya, luar biasa ya. Ternyata seperti itu persiapan menyiar di TVRI, selalu kita untuk para pengguruh berita TVRI, kemudian pengolah berita, sampai dengan yang menyiarkannya. Ternyata rasanya seperti ini, dan tidak mudah ya. Menyemarakan 31 tahun TVRI Kalimantan Selatan dan 54 tahun TVRI Nasional mulai 1 Agustus hingga 14 Agustus, warga Kalimantan Selatan akan dimanjakan dengan penampilan Bupati, Wali Kota Sekalimantan Selatan termasuk Gubernur Kalimantan Selatan menjadi pembaca berita. Pastikan Anda menyaksikan habar Banua setiap hari pukul 17 waktu Indonesia bagian tanya. PT Kalterabu Indah menerima penghargaan atas kinerjanya di bidang umrah, karena dinilai tidak pernah melakukan pelanggaran dan memberikan pelayanan tanpa cacat. Pengakuan datang untuk PT Kalterabu Indah dari Dalah General Service Corporation Provider Visa Arab Saudi. Penghargaan diberikan kepada travel penyelenggara haji dan umrah ini, karena dinilai telah memberikan kontribusi dalam bidang umrah tanpa cacat dan tanpa melakukan pelanggaran seperti halnya operstay. Bersama Kalterabu, sejumlah travel dari berbagai negara juga menerima penghargaan yang sama. Penghargaan yang telah memberikan kontribusi di dalam perumrahan. Jadi, pemasok jabar kita itulah yang kebetulan kita tidak mempunyai jabar prestasinya itu tidak ada cacat, tidak ada apa. PT Kalterabu Indah pada 19 Agustus mendatang akan memberangkatkan 68 orang jemaah colon haji khusus ke Tanah Suci. Untuk memberikan bekal tata cara ibadah haji, para jemaah colon haji mengikuti kegiatan manasik haji terakhir. Pada kesempatan manasik haji terakhir ini, para jemaah diberikan informasi terakhir tentang perkembangan Tanah Suci dan kebijakan haji, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan. Jemaah haji khusus PT Kalterabu Indah mengikuti 5 kali manasik haji. Memfasilitasi ketersediaan sarana sumber belajar khusus bagi anak yatim dan kalangan du'afa yang ada di wilayah Kecamatan Cempaka, Yayasan Pondok Pesantren Raudatun Nasi'in Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru mencanangkan program pembangunan 4 ruang kelas baru bagi Santri Anak Yatim di tahun 2016. Semarak Lantunan Syair Maulid Al-Habsi yang dibawakan Grup Perkumpulan Santri Pondok Pesantren Raudatun Nasi'in Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru menandai awal prosesi peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru Pondok Pesantren Raudatun Nasi'in Peresmian peletakan batu pertama yang dihadiri Wali Kota Banjarbaru Nazmi Adani dan anggota DPRR ISE Pula Tamliha selaku donator pembangunan diharapkan dapat rampung dalam waktu dekat untuk memenuhi ketersediaan sarana belajar yang dibutuhkan para Santri. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Raudatun Nasi'in Hendri Atmaja, pembangunan ruang kelas baru tersebut untuk memenuhi sarana belajar tahap pertama berjumlah 4 kelas dengan total anggaran pembangunan untuk 3 lantai mencapai 450 juta lebih. Ia berharap peran para donator untuk berpartisipasi membantu pembangunannya sehingga fasilitas sumber belajar bagi Pond Pes khusus anak yatim dan duafa yang ia kelola dapat terselesaikan. Donator-donator baik itu dari pemerintah kota Banjarbaru dan orang-orang sekitar yang dermawan yang bisa membantu program ini dapat berjalan terlaksana dan mudah-mudahan mendapat beri doa Allah SWT. Untuk tahap pertama ini berapa ruangan? Untuk tahap pertama ini ada 4 ruangan yang akan kita bangun dan mudah-mudahan 4 ruangan ini dapat selesai karena di tahun yang akan datang kita akan menerima lagi 20 anak yatim dan duafa tepatnya 15 yatim dan 5 orang duafa setiap tahunnya kita akan terima dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Pondok pesantren Rodatun Nasin yang didirikan sejak tahun 2011 awalnya hanya memiliki 6 orang santri dengan fasilitas 1 buah asrama bagi anak yatim dan duafa. Seiring waktu di tahun 2016 jumlah santri bertambah mencapai 41 orang yang saat ini tengah menimba ilmu dan sangat memerlukan tambahan fasilitas belajar. Dari Banjar Baru Nudin Yusuf Teperi Kalimantan Selatan mewartakan. Halal bihalal kerukunan bubuhan Banjar KBB Sejabo Detabek di gedung serbaguna Komplek Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu lalu berlangsung meriah dan kental dengan budaya Banjar. Gubernur Kalimantan Selatan yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan sambutan secara santai sambil berjalan memberi salam kepada tamu undangan yang hadir dengan sesekali diselingi canda saat berdialog dengan para pemain bagandut. Diungkapkan, Gubernur ada tiga komponen yang ingin disenergikan dalam membangun Banua Kalimantan Selatan. Pemerintah, Pengusaha, dan Alim Ulama Melalui pemerintah yang transparan akuntabel dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ditambah pengusaha yang mau berbagi serta doa para Alim Ulama Insya Allah pembangunan di Kalimantan Selatan akan semakin maju dan membawa berkah serta kesejahteraan. Gubernur Sabirin yang akrabisapa Paman Birin juga mengajak seluruh warga Banjar baik yang ada di Banua maupun di Perantauan untuk bersama-sama membangun Kalimantan Selatan. Pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas ke-12 Bandung, Jawa Barat tidak lepas dari aksi protes namun dugaan adanya atlet yang bukan wartawan ditepis Ketua Siwo PWI Pusat Raja Perlindungan Pani Protes dalam sebuah pertandingan adalah wajar seperti hal yang terjadi di Porwanas-12 Bandung, Jawa Barat Para atlet biliar memboikot pertandingan dengan alasan dugaan adanya atlet yang bukan wartawan ikut bermain. Menurut Ketua Siwo PWI Pusat Raja Perlindungan Pani dalam menyeleksi atlet Porwanas pihaknya berpatokan pada kartu PWI dan kompetensi wartawan dari hasil verifikasi semua atlet dapat menunjukkan persyaratan yang mengingatkan kembali Porwanas dari awal penyelenggaraan bukan hanya mengejar medali tetapi yang terpenting silaturahni. Sesuatu yang wajar ya dalam suatu pertandingan itu ada yang puas, ada yang tidak puas jadi tetapi menurut saya yang kita dahulukan itu adalah sportivitas karena memang Porwanas ini bukan untuk semata-mata mengejar medali dan juara umum tetapi lebih silaturahni. Dari sisi penyelenggaraan menurut Raja, Jawa Barat sudah menjadi penyelenggara yang baik terlebih fasilitas yang digunakan merupakan fasilitas PON ke-19 sehingga ajang Porwanas juga merupakan ajang uji coba bagi Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah PON yang digelar September mendatang. Porwanas akan kembali digelar pada 2019 Papua sudah menyatakan diri siap menjadi tuan rumah Porwanas ke-13. Ratsari Dewi, Dina Komaria dari Bandung, Jawa Barat, Mawartaga. Tim kesayangan Balua Barito Putra kembali menuai hasil mengecewakan karena ditahan imbang Sriwijaya FC pada langga kandang Liga Indonesia Lanjutan TSC di lapangan 17 Mei Banjarmasin malam tadi meski tampil sedikit menekan di awal babak pertama kedua kesebelasan terlihat sangat hati-hati kedua tim sepertinya mempelajari permainan lawan masing-masing untuk mencari celah mencuri gol bahkan di beberapa menit awal Barito Putra memperoleh peluang diperoleh Ibrahim Konte Adam Alis dan Louis Junior namun rapatnya pertahanan Sriwijaya FC menyulitkan tim berjuluk Laskar Antasari ini menembus pertahanan lawan alhasil di menit ke-42 Stadion 17 Mei Banjarmasin bergemuruh setelah Junior diberi hadiah penalti menyusul pelanggaran Ahmad Jufrianto Junior yang tampil sebagai Algojo tidak menyanyiakan kesempatan menjebol gawang Sriwijaya FC skor 1-0 akhirnya menutup babak pertama di babak kedua Sriwijaya FC perlahan mulai memperbaiki performa mereka dan mengimbangi permainan Laskar Antasari akhirnya Sriwijaya FC menyamakan kedudukan pada menit ke-53 melalui Anies yang menyisir sisi kanan serangan Sriwijaya FC yang tak bisa dihentikan pemain bertahan Barito Putra Jufrianto pun tanpa kesulitan berarti menjebol gawang Aditya Harlan di menit selanjutnya Tuan Rumah semakin kesulitan membuat gol bahkan berbalik tertekan di menit akhir namun skor imbang 1-1 tetap bertahan hingga laga usai dengan demikian Tuan Rumah kembali gagal mendulang angka penuh di kandang sehingga menempatkannya di posisi ke-13 dengan 13 poin sedangkan Sriwijaya FC berada di posisi ke-4 dengan 23 poin Semakin kuatnya desakan supporter Barito Putra menyerukan pelatih Mundari Karya untuk mundur ditanggapi dingin sang pelatih Ia meminta para supporter Barito Mania sedikit bersabar dan yakin Barito pasti akan kembali menemukan perpaduan permainan seperti pada saat ditangani tahun 2001 yang lalu Hasil imbang di kandang sendiri kembali menjadi catatan kurang maksimalnya permainan Barito Putra saat ini selalu unggul di awal dan akhirnya disamakan kedudukan atau bahkan dikalahkan tim lawan menjadi hal yang mengecewakan bagi para supporter Barito Mania supporter menilai Mundari Karya yang paling bertanggung jawab yang berperan sebagai pelatih tak urung desakan mundur dari supporter pun semakin kuat menanggapi hal ini Mundari Karya mengatakan desakan mundur adalah hal wajar sebagai bentuk kecintaan terhadap tim dan hal ini juga dikeluhkan banyak pelatih di saat tim yang diasuhnya tidak meraih kemenangan secara beruntun ini bagian dari profesi saya saya pikir seluruh pelatih juga mengurutkan itu bagaimana tekanan yang sangat tinggi dari setiap supporter karena kecintaan mereka yang saya pikir yang harus kita ini bahwa mereka ingin kita menang mereka ingin kita bagus karena ada harga diri disitu nah ini yang kita tetap berusaha Mundari Karya hanya meminta para supporter sedikit bersabar agar pemain Barito Putra menemukan perpaduan pemain muda dan senior dalam tim saat ini dirinya dan tim bekerja keras untuk menemukan solusi secepatnya dan ia pun berjanji mengembalikan kejayaan permainan Barito Putra seperti pada tahun 2001 lalu sebelum mengakhiri Habar Banuah hari ini kita akan kilas balik berita utama hari ini oper kapasitas lapas masih jadi pekerjaan rumah aktif aktivitas pengajar Turki di SMA Banuah tidak terkait yayasan pasiat Turki yang berlaku yang berlaku Rabu 3 Agustus hingga Kamis 4 Agustus 2016. Informasi ini kami terima dari BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih. Republik Indonesia Kalimantan Selatan semakin jaya, maju, dan terus memberikan kontribusi bagi kemajuan Banwa Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Banwa. Terima kasih.